Hey semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part selanjutnya yaitu leg novel Tensei Sitarasland Dataken, volume 15, chapter 5 Dimana kita akan diperlihatkan pertarungan dari Demon Primordial melawan kesatria terkuat penjaga Kaisarudra Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai Sebelumnya, telah diputuskan siapa lawan masing-masing Dan kini, kita akan diperlihatkan salah satu sosok penjaga Kaisarudra yang terkuat Dia adalah Damrada Damrada merupakan orang yang dipercaya Kaisarudra Mereka berdua telah membuat suatu seperti kesepakatan yang akan dijaga seumur hidupnya Sebelumnya, Damrada sangat terkejut melihat Demon Lord Rimuru ketika membuka gerbang pemagalan iblis dan keluarlah ratusan iblis dari gerbang tersebut Tidak hanya menjadikan primordial sebagai anak buahnya sendiri Tetapi, untuk memberi mereka kekuatan Dari dekat, itu bahkan lebih menakutkan Dan, hal itu sangat menggaguh akal sehat Damrada Saat beberapa orang meremehkan Rimuru, Damrada lah yang mengetahui betapa mengerikannya Rimuru Dan kemudian, sekarang di depan mata Damrada muncul seorang gadis yang tersenyum meramah Gadis ini memacarkan kekuatan yang menakutkan Itu adalah salah satu dari Demon Primordial Namanya adalah Altima, The Lord of Pain Yang merupakan dauan dari Raja Iblis Rimuru Dan itu adalah mimpi buruk bagi Damrada Meski begitu, Damrada tidak berniat untuk kalah Maka, dimulailah pertempuran antara Damrada urutan 2 dari 1 digit dan Lord of Pain, Altima Altima mengamati cara bertarung Damrada Kekuatan luar biasa sebagai manusia dirasakan di Damrada dan bahkan menonjol di antara para sain Sejak lahir, Altima telah terbiasa dengan penggunaan sihir dan dominasi energi magis yang semurna Sesuatu yang mampu menandinginya adalah makhluk superlatif dari kelas yang sama seperti Primordial atau Ras Naga dan sama saat ini, Altima percaya demikian Namun, persepsi ini salah Selama pertempuran dengan Felgrin, Altima menyadari kesalahan ini Dihadapkan dengan kehadiran Felgrin yang sangat tinggi Altima dan yang lainnya bertarung sekuat Tengah Laga yang mereka bisa dan berhasil melumpuhkan salah satu klon miliknya Meskipun klon tersebut hanya 10% dari kekuatan aslinya Di sisi lain, satu hal lagi yang dipelajari Altima adalah bahwa jika kau salah menggunakan kekuatan kau akan kalah dari lawan yang lebih lemah darimu Pengalaman yang didapat melalui pertempuran itu membuat sadar akan lebih banyak kemungkinan yang bisa terjadi Selama ini, Altima tidak pernah bercita-cita untuk mendapatkan kekuatan sejauh ini Namun, kali ini dia berharap untuk menjadi lebih kuat Dan tak terduga, suara yang luar biasa terdengar Untuk mewujudkan keinginan ini aku akan sedikit membantumu Dan sepertinya, itu adalah suara dari Siel yang memberikan kekuatan kepada Altima Raja Kematian Beracun Samail Kemampuan untuk melihat kelemahan berbagai makhluk hidup dan kemudian secara fleksibel menggunakan perubahan keadaan yang sesuai untuk menciptakan racun yang sesuai Ini adalah kekuatan dari Raja Kematian Beracun Samail Setelah mendapatkan kekuatan ini Altima sama sekali tidak merasakan kemungkinan untuk kalah Altima tiba-tiba teringat Asahlah dirimu dan jangan terlalu mengandalkan kekuatan Itulah yang selalu dikatakan oleh Diablo Altima bersumpah di dalam hatinya ini bukan tentang mengandalkan kekuatan bawaan Tetapi, tentang memanfaatkan kekuatan yang telah diberikan oleh seseorang dengan keinginan untuk memenangkan pertempuran dengan sempurna Meskipun Damrada adalah lawan yang tangguh dan tidak ceroboh Tapi, Altima bermaksud menjadikannya sebagai media untuk berlatih dan mengasah kemampuannya Pertarungan yang sangat intens pun terjadi Altima meluncurkan serangan ke arah Damrada Tapi, Damrada dengan mudah menghindarinya Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Altima Tapi, Damrada dengan memusatkan Ki bertarungnya ke seluruh tubuh secara langsung Damrada mampu memblokir serangan Altima dengan mudahnya Itu adalah improvisasi yang cekatan dan gesit yang membuat Damrada begitu kuat Pada titik ini, Damrada adalah lawan yang sangat cocok dan bagus untuk Altima Altima bisa dengan mudah mempertahankan dirinya dari serangan apapun dengan kekuatan magis yang luar biasa dan serangannya sendiri bisa mengacurkan semua jenis serangan musuh dengan kekuatan kasar saja Mereka berdua bertarung dengan hebat dan luar biasa Keduanya memiliki kekuatan yang seimbang dan belum bisa melihat kemana arah kemenangan atau kekalahan Sekilas mungkin memang begitu Altima sangat menikmati pertarungannya Sebaliknya, Damrada penuh dengan kepahitan Damrada menyadari bahwa Altima meremehkan dirinya dan mengagap pertarungan ini sebagai latihan untuk Altima Damrada menerapkan efek surrogate power ke semua serangan untuk memberikan damage pada Altima Alhasil, Damrada yang seorang sage memiliki total energi yang lebih tinggi dari Altima sehingga ia bisa melawan Altima secara merata Di sisi lain, Altima dapat mempelajari keterampilan yang telah dipelajari dengan susah payah oleh Damrada dengan sekali pandang Primodial itu begitu mengerikan sehingga Damrada tidak pernah memikirkannya sebelumnya Dengan mempertimbangkan hal ini Damrada akan menjalankan rencananya secepatnya Tidak lagi menahan kekuatannya Altima membentangkan 12 sayap di belakangnya Tipis seperti pisau Roncing seperti jarum baja Berkumpul menjadi potongan yang seperti kepalan tangan Sayap fleksibel dan berubah-ubah Setelah Altima mengirimkan pengumuman 12 sayapnya bergerak secara bersamaan Berubah menjadi berbagai bentuk Mengarah ke Damrada untuk melepaskan serangan Damrada terpental dengan serangan tersebut Itu adalah kekuatan yang tidak dapat ditangkis oleh Damrada Yang lebih menakutkan adalah Bahwa daya dari kekuatan Altima masih meningkat secara bertahap Momentum pertubuhannya tidak dapat terlihat melambat sedikitpun Altima pun tertawa Damrada pun tak terima Jangan meremehkan ku gadis kecil Damrada ingin menyerang Tapi salah satu sayap menancap di kaki Damrada Sepertinya Damrada tidak mendapat kesempatan untuk menghindarinya Tapi sebenarnya itu adalah taktik Damrada Damrada berpikir bahwa Altima akan ceroboh Jika dia yakin bahwa dia akan menang Dengan memanfaatkan hal tersebut Damrada yakin strateginya akan berhasil Sambil membuat gerakan jatuh terluka Ketika Damrada melihat celah sedikit Tembakan kekuatan penuh ditembakkan ke arah Altima Seng Bababang Ini adalah serangan yang luar biasa Yang dibuat dengan memurnikan semua energi bertarung seorang Sain Jika terkena serangan ini Tidak peduli seberapa kuatnya musuh Akan dihancurkan Dan bahkan Altima yang merupakan primodial Hanya akan berakhir dengan kehancuran fisik dan menghilang Tapi Damrada yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemenang Tidak merasakan hasil kemenangan Dengan menyisakan sepotong sayap Telah berubah menjadi bentuk ke Altima Dan Damrada gagal melihatnya Pada saat hal ini diketahui Sudah terlambat Altima mengaktifkan skill pukulan berat sum yang mematikan Dada Damrada ditembus oleh Altima Altima meneru kekuatan sihir besar Damrada Yang terkonsentrasi di tangannya Altima menguasai teknik Damrada Dengan sempurna Dan dengan melepaskan kekuatan tertinggi raja kematian beracun Racun kematian telah menembus pertahanan Damrada Dengan kekuatan yang jauh lebih besar Dari jumlah kekuatan mematikan Ini adalah kombinasi serangan terkuat Damrada Yang digabungkan dengan skill kematian beracun Samail Dan itu adalah The Red Snake Dead by Saurer Damrada berlumuran darah dan tubuhnya robo Dan seketika Damrada mengingat janjinya dengan Kaisar Rudra tidak bisa ia tepati Dan itu adalah janji yang sudah dibuat sejak lama oleh Kaisar Rudra Dan isi dari janji tersebut adalah perintah untuk membunuh Kaisar Rudra Rudra merasa bahwa dirinya sudah mencapai batasan untuk menahan Justice King Michael agar tidak lepas kendali Ini adalah dekrit, jika aku tidak akan ada lagi, bunuhlah aku sendiri Dan sampai pada saat inilah, Kaisar Rudra telah menghilang Dan siapa sebenarnya Rudra sekarang? Tidak peduli apapun, Raja Keadilan harus dihentikan Dan jika Damrada gagal, akan perlu menemukan seseorang yang layak untuk mempercayakan tugas ini Ini adalah dekrit Rudra Fakta yang harus dipertahankan Damrada Dan pada saat inilah, Damrada membuat permintaan kepada Altima Untuk membunuh yang mulia Kaisar Rudra Hadiahnya adalah semua milikku Segala sesuatu tentang jiwa Semua teknologi yang aku miliki Aku percayakan semuanya kepadamu, Altima Altima pun menerima hal tersebut Lagipula, kami akan membunuh pria Rudra itu, jawab Altima Menurut aktanya, Abil seluruh milik Damrada untuk memilikinya sendiri Dan ini adalah akhir dari pertarungan Damrada dan Altima Karir dari Sain Tinju telah berakhir Dan lahirlah Iblis Tinju Damrada memberikan kekuatan yang paling ganas kepada Iblis paling ganas di saat terakhirnya Damrada pun akhirnya meninggalkan semua tanggung jawabnya kepada Altima Damrada pun menghilang Dan pertarungan pun berakhir dengan cepat Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!